Assalamualaikum, hai teman-teman Kali ini aku mau berbagi resep Makanan atau jajanan khas Surabaya lagi Aku bikin tahu telur Ini rasanya tuh bener-bener enak banget Apalagi dimakan malam-malam ya Bikinnya juga sangat simpel dan gampang Ini mirip banget sama yang dijual-jual Tahu teknya, rasanya enak banget Apalagi bumbu kacangnya Nah buat yang penasaran bagaimana aku bikinnya Dan juga apa aja sih bahan-bahannya Langsung aja yuk ikutin videonya Sampai selesai Pertama kita siapin bahan-bahannya dulu ya Disini aku udah siapin 250 gram toge Atau kecambah Kemudian ada 2 putih telur ayam 2 buah tahu, 4 siung bawang putih Kemudian disini ada cabai rawit Dan kacang tanah Lalu ada petis udang, bawang goreng Dan juga kecap manis Resep lengkap aku akan tulis di deskripsi Langkah pertama kita akan rebus dulu toge Atau kecambahnya ya, didihkan air Lalu kita langsung rebus aja sebentar Gak perlu terlalu lama Untuk ngerebusnya disini aku pakai Idealife saucepan ya Kalau aku suka banget ngerebus toge itu Gak terlalu lama Jadi masih ada kerenyes-kerenyes Dan keres-keresnya gitu Langsung aja diangkat Lalu ditiriskan ya temen-temen Lakukan semuanya hingga selesai Oke lanjut Setelah toge selesai direbus Kita akan kocok tahu telurnya Pertama-tama kita pecahkan 1 butir telur ayam Beri garam Dan juga penyedap rasa secukupnya Lalu kita akan kocok lepas seperti ini Setelah telur terkocok lepas Kita akan iris-iris 1 buah tahu mentah Iris tahunya kotak-kotak seperti ini ya temen-temen Lakukan semuanya hingga selesai Nah setelah itu kocok tahu dan juga telurnya Kemudian siap kita dadar atau digoreng Oke lanjut panasin minyak Kemudian kalau minyaknya udah panas Langsung aja kita dadar tahu telur tadi Yang sudah kita kocok Nah kalau sudah kita dadar telurnya Sampai matang ya temen-temen Seperti ini Kalau sudah jangan lupa dibolak-balik Supaya matangnya itu lebih merata Nah untuk penggorengnya Disini aku pakai wok pan dari Idealife Yang IL-32WK Dan juga sepatulanya juga Nah kalau tahu telurnya sudah matang Bisa kita angkat Lalu kita tiriskan seperti ini temen-temen Selanjutnya kita akan goreng dulu Cabai rawit dan juga bawang putih tadi Yang sudah kita capi Gorengnya salah yuk aja ya temen-temen Kemudian kalau sudah bisa diangkat dan ditiriskan Lanjut bikin bumbu tahu telurnya Kita akan masukin 2 genggam kacang tanah digoreng 2 siung bawang putih ini digoreng Dan cabai rawit goreng Untuk cabai rawit sesuaikan dengan tingkat kepedasan Tambahkan garam dan sedikit penyedap Lalu diulek semuanya sampai lembut Aku sarankan diulek supaya rasanya itu lebih tendang Dan lebih enak ya temen-temen Nah selanjutnya kalau sudah lembut seperti ini Lanjut kita akan tambahkan dengan kurang lebih 2 senok makan petis Jadi ini satu resep untuk 2 porsi ya Oke setelah petis dimasukkan Langsung aja kita ulet lagi semuanya Sampai tercampur Tambahkan dengan secukupnya air Supaya mudah ya Nah untuk penambahan petis ini wajib banget temen-temen Supaya rasanya enak Buat temen-temen yang di daerahnya gak ada Silahkan cek di deskripsi aku Nanti link pembelian aku akan taruh disana Nah oke temen-temen Setelah air masuk langsung aja diaduk semuanya Sampai tercampur seperti ini Untuk tingkat kekentalan bisa disesuaikan aja Dengan selera Oke setelah itu Setelah diaduk semuanya Sampai tercampur Terakhir kita akan tambahkan dengan kecap manis Kurang lebih 2 senok makan Diaduk kembali Kemudian dikoreksi rasa Hingga rasanya pas Untuk penambahan kecap manis ini disesuaikan aja Dengan selera ya Dikoreksi rasa yang gak pas Seriusan ini rasanya tuh enak banget Bumbu tahu telurnya Oke pemuda selesai Tata lontong Kemudian kita tata juga Tahu telur tadi udah digoreng diatasnya Kemudian kita timpa lagi pakai rebusan togenya Lalu setelah itu kita beri irisan mentimun Supaya lebih segar dan enak Ini opsional Boleh pakai boleh tidak Kemudian kita tuang bumbu tahu telur tadi Yang sudah kita bikin seperti ini Langsung aja disiramkan Ini satu resep jadi 2 porsi ya temen-temen Seriusan bumbunya lekoh dan enak banget Bikin lagi Terakhir taburi pakai bawang putih goreng Dan juga pakai bawang merah goreng Dan ini dia tahu telur khas Surabaya Udah selesai aku bikin Seriusan ini rasanya tuh Bener-bener enak banget temen-temen Kalian wajib coba ya Di rumah Oke temen-temen Sekian dulu video kali ini Semoga bermanfaat Kalau temen-temen suka sama video aku Jangan lupa buat klik tombol like Comment juga subscribe Dan share video ini sebanyak-banyaknya Ke suruh sosial media yang kalian punya Sampai jumpa di video-video aku berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati